Oke, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi, dosen akutansi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Dan hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan kurang lebih filosofi mengajar yang saya miliki dan yang saya akan gunakan dalam waktu-waktu saya mengajar. Jadi kita sebagai manusia di masa modern ini mungkin sering lupa sebenarnya atau kita lupa untuk menghargai bagaimana sebenarnya manusia itu bisa mencapai titik peradaban seperti ini. Teknologi, ilmu pengetahuan maju, infrastruktur kanan-kiri, informasi yang gampang dicari, semuanya lengkap, bukan main. Kita sebenarnya itu sudah berada di sebuah peradaban yang sudah sangat-sangat nyaman. Peradaban yang memanjakan kita dengan segala pilihan dan kemungkinan atau opportunity yang ada. Tapi kita semua tidak termasuk saya pun gitu ya. Kita cenderung lupa akan satu fakta. Bahwa yang namanya peradaban itu dibangun oleh yang namanya rasa ingin tahu atau curiosity. Pertanyaan mendasar seperti siapa sih diri saya, who am I gitu ya, apa tujuan kita ada di sini, mengapa ada baik, mengapa ada jahat, atau mana yang baik, mana yang jahat, itu adalah sebuah pertanyaan yang pada akhirnya akan memajukan sebuah peradaban. Peradaban manusia itu tidak dibangun berdasarkan hanya kebetulan atau feeling, perasaan, tapi ia dibangun oleh sebuah ilmu, ilmu yang saintifik. Peradaban yang maju menghasilkan ilmu pengetahuan yang menjadi bensin buat peradaban itu melaju. Buktinya seperti apa gitu ya? Peradaban yang membangun dengan menggunakan matematika, kita lihat peradaban Mesopotamia. Peradaban yang mereka maju dengan filosofi mereka untuk mengatur kehidupan sosial mereka, kita lihat misalkan Yunani Kuno. Atau peradaban yang mereka itu rajin menulis, rajin mengarsipkan untuk memastikan peradaban mereka itu terus berlanjut dan terus bisa maju. Kita tentunya ingat dengan kasus pembakaran salah satu perpustakaan kuno yang terkenal, yaitu perpustakaan Alexandria di peradaban Mesir. Sayangnya yang kita lihat saat ini, ilmu itu sebenarnya sudah lebih banyak dianggap sebagai komoditas. Komoditas. Ilmu itu dianggap sebagai sebuah barang jual-beli yang punya tujuan yang sebenarnya pendek. Dan mungkin bagi sebagian orang itu masuk akal. Yaitu ujung-ujungnya ilmu itu digunakan untuk uang serta jabatan. Sedangkan pertanyaan yang sering kita dengar di dalam kelas atau di antara kita sendiri gitu ya, udahlah yang penting dapat sertifikatnya, gak usah dengerin. Udah lah yang penting bisa lulus aja, masalah nilai, wallahu alam gitu ya. Substansi kita mendidik, itu lama-kelamaan itu makin bergeser. Kita kehilangan rasa nikmat dalam proses ajar-mengajar. Akhirnya peradaban kita sekarang gitu ya, yang kita perhatikan itu dibangun dengan jumlah follower. Peradaban kita dibangun dengan portal-portal berita hoax, akun hoax gitu ya. Prank viral, kemudian trend tiktok. Itu adalah media-media yang akhirnya menjadi building block. Atau alat bangun dari peradaban yang kita jalanin sekarang. Ini fakta yang nyata. Nah, hal ini membuat saya ingin merefleksikan, membuat saya ingin berpikir kembali, bagaimana sebuah proses pendidikan itu harusnya dibentuk. Salah satu filosofi yang paling melekat, bagi saya yang tidak pernah bisa hilang, jadi ketika dengar ini pertama kali, sampai sekarang itu tidak pernah lupa, adalah sebuah filosofi dari Plutarch yang namanya, seorang sejarawan Yunani. Yang dia bilang itu adalah, pikiran itu bukanlah wadah yang harus diisi, tetapi api yang harus dinyalakan. Jadi bukan bagaimana kita mengisi sebuah gelas, tapi bagaimana kita menyalakan sebuah api. Banyak dari kita, itu yang terbiasa untuk menghafal. Saya pun sama. Ini adalah suatu hal yang memang sudah mengakar. Karena mungkin sejak kita sekolah dasar sampai sekarang, itu memang kita terdidik dengan cara menghafal. Ingat ya jawabannya itu pakai yang B. Ingat ya, antara empat jawaban, pasti ada satu yang benar. Tebak aja, jangan dikosongin. Atau cari jawaban yang paling pendek. Cari jawaban yang paling panjang. Semakin kita tumbuh dewasa, kita semakin lama-lama membiarkan hal itu menjadi suatu yang lazim. Karena kita memang terbiasa. yang sekarang itu akhirnya menjadi racun yang sudah susah kita buang gitu ya. Karena metode seperti ini, metode kita menghafal, metode kita mengisi gelas, itu akhirnya membuat kita itu lupa akan yang namanya rasa ingin tahu tadi. Padahal rasa ingin tahu tadi itu sebenarnya adalah bensin kita untuk memajukan peradaban. Pertanyaan-pertanyaan yang harusnya menurut saya itu menjadi standar kita ketika kita kuliah atau ketika kita belajar, seperti misalkan, ini fakta atau bukan? Yang kedua, kok bisa ini terjadi ya? Bagaimana ini bisa terjadi? Yang ketiga, kenapa kita menggunakan metode ini dari banyak metode yang ada? Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang sekarang sudah banyak hilang dalam diri pelajar, dan bahkan dari dalam diri orang yang mengajar. Nah, dalam sesi kali ini, saya ingin mencoba untuk menjabarkan secara singkat bagaimana poin-poin dalam desain instruksional saya, atau instruksional desain dalam pendidikan agar rasa ingin tahu itu bisa kembali menjadi spirit utama dari bagaimana proses belajar-mengajar itu ada. Yang pertama, itu selalu pancing rasa ingin tahu audience atau dari sisi mengajar mahasiswanya. Dalam kelas akutansi manajemen, sebagai contoh, cara saya memancing rasa ingin tahu mereka, itu adalah dengan memahami yang namanya fenomena olimpiade. Yang selama ini sangat lazim kita pahamin olimpiade ini gebiarnya seperti apa ya. Apakah mahasiswa akutansi manajemen ini, mereka memahami apa sih dampak olimpiade positif negatifnya secara ekonomi. Apakah mereka paham kalau olimpiade itu bisa meruntuhkan ekonomi negara karena mereka harus berhutang. Apakah mereka tahu bahwa budget olimpiade itu selalu meledak dan tidak pernah mencapai rencana. Kuncinya adalah saya mencoba untuk memastikan mereka memahami apa yang mereka pelajari itu punya implementasi yang nyata. Yang kedua, saya menjadikan powerpoint itu selalu sebagai alat visual untuk membuat mereka itu selalu memastikan mata mereka itu selalu ke arah ke depan. Jadi powerpoint itu tentunya punya perbedaan yang mendasar dengan word di mana saya jarang sekali menggunakan kata-kata panjang dalam powerpoint kecuali terpaksa. Itu salah satu bagaimana saya mendesain alat bantu pembelajaran. Poin yang kedua, itu adalah selalu membiasakan kelas dan juga audiens untuk mencari solusi, bukan menghafal solusi. Alat bantu yang utama dalam hal ini adalah coba terus-menerus memperbanyak studi kasus. Contoh sebagai studi kasus yang umum itu adalah ketika teman-teman di manajemen keuangan itu sedang belajar mengenai pembiayaan proyek. Saya berikan mereka kasus contoh bagaimana Yarsi itu harus menentukan bila mereka harus membuka kampus di lokasi lain. Indikator finansial apa yang mereka harus hitung, apa yang harus mereka pertimbangkan, itu contoh studi kasus yang saya gunakan ke mereka. Kemudian salah satu bentuk dari implementasi mencari solusi itu adalah dengan menghindari penggunaan pilihan ganda dalam UTS dan UAS. Ini adalah cara saya pribadi. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita menggunakan pilihan ganda dalam UTS atau UAS, kecenderungannya adalah mahasiswa atau audiens pasti mencari solusi yang instan. Entah mereka mencontek, entah mereka menebak-nebak, mereka bermain probabilitas saja. Itu salah satu hal mengapa pilihan ganda adalah suatu hal yang akhirnya saya coba untuk kurangi, khususnya untuk UTS dan UAS. Yang ketiga, yang kunci yang saya pegang dalam riset instruksional itu adalah perlunya memberikan umpan balik atau feedback dari argumen yang mereka bangun. Jadi setelah mereka punya rasa ingin tahu, kemudian mereka bertanya ke kita, kemudian mereka menanyakan suatu fenomena, saya mencoba untuk memaksa mereka mempertanyakan kembali apakah hal itu fakta dan sesuai dengan kenyataan, apakah mereka bisa membedakan antara sebab-akibat. Hal-hal mendasar seperti itu membuat mereka merasa bahwa argumen mereka itu punya nilai di mata kita. Dan ketika mereka mencoba memberikan jawaban, saya biasanya mencoba untuk bertanya balik, bukan dalam arti mempertanyakan mereka, tapi bertanya balik apakah ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan suatu masalah ini. Kenapa kita menggunakan metode hitung yang rumit? Kenapa kita tidak cari yang lebih simple? Atau misalkan bukankah pendapat kamu itu sebenarnya akibat dari sesuatu, bukan sebuah sebab. Jadi pada akhirnya, dari tiga poin tadi itu, pada akhirnya semua tujuan ini adalah untuk memastikan adanya api yang terpercik dari mereka untuk ingin tahu. Saya berhenti untuk memastikan bahwa gelas mereka terisi. Saya mencoba tidak peduli apakah gelas mereka terisi atau tidak. Yang saya pedulikan adalah apakah ada api ingin tahu tadi yang muncul dalam diri mereka. Jadi harapannya adalah gairah yang selama ini hilang, passion yang hilang selama ini. dari dunia pendidikan yang komersil ini, itu perlahan-lahan itu bisa kembali muncul. Tidak ada mahasiswa yang perlu menjadi pintar di mata saya. Yang perlu dari mereka adalah mereka menjadi mahasiswa atau manusia yang ingin tahu. Itu bagi saya merupakan filosofi utama dalam mengajar dan berkehidupan. Oke, terima kasih banyak pelita tiga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.